Intro Halo, what's up? Kembali lagi dengan saya Faisal Chandra di channel ini Kali ini saya akan coba membuat tutorial tentang BitLocker Drive BitLocker Drive Encryption dan Encryption File System Di mana BitLocker Drive Encryption adalah sebuah fitur enkripsi Atau sebagai pengunci drive pada partisi Untuk mencegah orang lain membuka partisi tersebut Kecuali orang yang mengetahui password tersebut Sedangkan Encryption File System Adalah sebuah fitur untuk pengunci file atau dokumen Oke Sekarang kita langsung aja Kita ke layar Iya Kita Kita Ke firmware Ya Syarat Untuk membuat BitLocker itu Dampat Yang pertama itu harus Partisi-partisi itu harus lebih dari satu partisi Yang kedua Tipe disknya harus basic Untuk mencek tipe disknya kita buka disk management Ya Disini ada tipe disk Basic kan Ya ini tipe disk Sudah basic Oke Syarat ketiga itu file system harus ntfs Untuk melihat file system kita Kita buka file explorer Kita lihat Diklik kanan Terus kita properties Nah Disini file system sudah ntfs Berarti syarat ketiga kita sudah menunggu Sekarang tinggal syarat keempat Syarat keempat Yaitu harus punya tpm Jadi untuk mengaktifkan tpmnya Kita buka gpedit .msc Lalu kita pilih komputer konfigurasi Kita pilih administrasi template Lalu kita klik window component Kita klik bitlocker drive encryption Terus ke operating system drive Nah Disini kita pilih Require additional authentication at start up Disini masih not konfigurasi Kita klik kanan pada ini Terus lalu edit Kita enable Kita aktifkan Lalu kita klik Klik Oke Ya Berarti syarat keempat kita sudah terpenuhi Sekarang Kita tinggal membuat bitlockernya Kita buka control panel Kita ke system and security Kita klik bitlocker drive encryption Nah tinggal pilih partisimen yang ingin anda kunci Saya disini volume E Yang ingin saya bitlocker kunci Kita turn on bitlocker Choose how you want to unlock this drive Kita pilih use password to unlock the drive Enter your password Disini saya passwordnya Saya coba terus Begadang Begadang Kita next How do you want to backup your recovery key Disarankan recovery key nya itu Kita simpan di Di flash disk Atau di hard disk external ya Karena untuk meminimalisir Terjadinya kebocoran Kunci gitu lah Kita save to file Saya disini Ditaruh di dokumen Cuman lebih baiknya Kita taruh di Recovery key nya Di Flash disk Atau di hard disk external Kita save Kita yes Kita next Terus Terus kita Choose how much of your drive to encrypt yet Kita pilih Encrypt use this space only Faster and best for new PC and drive Kita next Start encrypting Ya Proses Nah Proses telah complete Oke Kita lihat Nah Disini udah Ada gambar gembok Ya Nah Disini cara Untuk mengunci Partisi nya itu Yang pertama Dengan restart Laptop kalian Atau PC kalian Yang ketua Dengan menggunakan Comment from Ya Kita Comment from nya Kita klik kanan Pada comment from Terus run as administrator Yes Nah Disini kita ketik Manage Strip BDE Spasi Strip Long Terus pilih Terus ketik Drive Yang tadi Anda menggunakan Tadi saya Di drive E Strip 2 Kita enter Ya Volume Is now Lock Berarti Sekarang Kita lihat Nah Sekarang Volume nya ini Sudah terkunci Cara untuk membukanya itu Ada Dua Cara Yang pertama Kita masukkan Password nya Jadi Unlock Terbuka Kita lock lagi Terus yang kedua Dengan menggunakan Recovery Key Nah Recovery Key itu Digunakan jika kalian Lupa Password Ya kan Makanya Recovery Key itu Kalian simpan Di tempat yang aman Untuk nomor object Kita enter recovery key Kita Recovery Terus yang Nah Recovery Key Kita block Recovery Key Kita copy Terus Kita Uka Enter recovery key Kita Jadra LV Nah Sekarang unlock Nah Sekarang sudah terbuka Volume nya Ya Itu cara untuk Menggunakan Bitlocker Drive Encryption Nah Sekarang Saya akan Mengunci File Atau dokumen Satu file Atau satu dokumen Dengan menggunakan Encryption file Sistem Nah Yang pertama itu Kita Kita coba buat Dokumen nya Lagi 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 Ya Nah 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 Saya sangat senang begadang Tidak baik Emang karena begadang Memang tidak baik Karena jangan sering-sering Kalian begadang Kita save Ini contoh File nya Contoh file Yang ingin Kita Kunci Kita klik kanan Pada File nya Kita klik Properties Kita klik Advanced Kita Encrypt Si content To secure data Kita Oke Kita Apply Nah Ini Encrypt the file And Inspire Folder Atau Encrypt the file Only Saya hancurkan Untuk yang Recommend Ini aja Jadi File Isi file Dan folder Kita Oke Nah Lalu Kita Sekarang Membuat Backup Key nya Backup Key nya Kita Ke control panel Lalu Ke user account Nah Kita pilih Manage Your File encryption Certificate Oh iya Kalian harus Sudah Kalian harus Sudah membuat Dua user Yang satu User Administrator Yang satu User Untuk Lokal Untuk Siapa Barangkali Ada temen Kalian ingin Minjem Laptop Jadi Kalian Kasih User Satunya Dan User Administrator Kalian Oke Saya Disini Sudah buat User Administrator Administrator Kita Sekarang Klik Manage Your File Institution Certificate Kita Next Kita Pilih Create new Certificate Kita Next Kita Pilih Disini Which type Certificate Do you Want to Create Saya Disini Kita Pilih Self-Existent Certificate Store On my Computer Kita Next Backup Certificate NK Now Oke Backup Location Sama Kalau Bisa Di Flashdisk Atau Di Harddisk Lain Saya Disini Saya Taruh Di C Saya Dikin K Namanya Recovery Peri Ke Iya Save Kita Passport Nah Seperti Biasa Begadang Lalu Kita Next Kita Pilih Ya Ini I Will Update My Enchrist File Slater Next Oke Kita Close Nah Kita Lihat Di Recovering Dulu Nah Disini kan Disini Masih Pake User Administrator Kita Coba Buka File Yang Tadi Masih Masih Bisa Sekarang Coba Kita Pindah Ke File User Satunya Disini Saya Sudah Buat User Satunya Tamu 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 Kita Segin Nah Kita Buka File Explorer Nah Kita Cek File Yang Tadi Kita Udah Lock Nah Kita Buka Tidak Tidak Buka Tidak Buka Ini Dikunci Oleh Administrator Oke Tetap Bisa Dibuka Cuman Kosong Isinya Seperti kita Lihat Kosong Oke Cukup Sekian Dari Saya Kita Kembali Ke Saya Ya Bagaimana Tutorial Yang saya Berikan Apakah Kalian Sudah Mengerti Semoga Tutorial Itu Dapat Membantu Kalian Untuk Mengamankan File File Rahasia Kalian Atau Dokumen Dokumen Penting Kalian Dari Orang Lain Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe